selamat menikmati untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengulas sebuah aplikasi sederhana yang saya buat dengan mikroskop Excel yaitu aplikasi pembuatan RPP sederhana sehubungan banyaknya tingkat ya jujur ya memang banyak kesibukan kita sehingga membuat RPP itu kadang-kadang disepelekan karena akhirnya tidak membuat karena mungkin banyaknya kesibukan yang kita lakukan dan juga banyaknya kejenua aduh RPP lagi, RPP lagi setiap tahun supervisi lagi, supervisi lagi gitu kan tapi ya itulah sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru baiklah, selalu saja saya memperkenalkan aplikasi Excel yang saya rancang sederhana semoga bermanfaat kita buka nah disini cuma ada 3 tombol yang kita akan lakukan yang pertama yaitu pembuatan database RPP dan database data sekolah dan kemudian itu lalu langsung cetak oke, kita pandu oke, saya akan pandu bagaimana cara menggunakannya ya pertama kita harus mengisi data sekolah kita klik nah disini kita lengkapi semua data-data sekolahnya ya di kolom yang warna putih ini silahkan lengkapi semua lalu kita klik kalau sudah semua kita kembali ke menu lalu kita lengkapi lagi data RPP nah ini yang pentingnya RPP yang akan kita buat nah disini ada contoh saya baru buat satu KD gimana untuk kolom kedua dari halaman satu kedua ini ini adalah berisikan kompetensi dasar yang kita ajar dari mapel yang kita lampu ya disini saya desain grafis jadi saya coba membawa contoh untuk desain grafis disini di setiap kolom itu hampir semuanya ada petunjuk pengisian ini kan ada petunjuknya masukkan KD yang diambil dari silabus gunakan tambah art enter untuk alinia baru pada cell disini maksudnya art enter itu kalau misalkan seperti ini kan 3.1 terus 4.1 nah ini untuk menambahkan enter ini kalau kita tekan enter saja dia akan pindah ke sheet bawahnya kesini tentunya nah makanya untuk menambahkan baris atau alinia baru pada excel itu harus menggunakan bantuan tombol art alt jadi disini kita klik di kata terakhir dari sub KD 3.1 untuk apa namanya pengetahuannya untuk kita menambahkan 4.1 untuk keterampilannya misalkan di alinia baru ya dalam satu sheet jadi tekan alt plus enter jadi dia akan pindah ke alinia baru tapi dalam masih satu sheet itu fungsinya maksudnya ya oke yang kedua kita harus meng-input indikator nah ini manual ya kita copy baik KD maupun indikator kita copy dari silabus yang kita punya ini masukkan IPK ya indikator pencapaian kompetensi ini diambil silabus lalu materinya apa ya masukkan materi pokok sesuai KD input sipan masukkan submateri yang diambil dari IPK dari submateri ya inti dari materi atau pencapaian kompetensi ini kita masukkan ke sini disini ada petunjuk ya nah disini ada kondisional dan audience ya ini kita pilih disini sudah ada pilihannya saya sediakan nah ini sesuaikan dengan metode pengajaran yang kita ambil ya ada discover learning problem learning project learning disini cari sesuaikan apa yang sesuai misalkan saya dalam bentuk model online sekarang kan daring salah satu daring ini banyak pilihannya salah satunya saya contoh ini misalkan terus yang kedua behaviornya pilih lagi sesuaikan dengan metode pembelajaran yang kita gunakan ya dari dari saya pertama daring berarti cari yang daring nah nah untuk degree nya degree disini ya pada umumnya menggunakan kata-kata dengan cemat dengan benar teliti dan sebagainya coba saya ambil salah satu saja contoh-contoh saya ambil dengan benar terus bentuk karakter dan literasi disini juga sudah ada pilihannya ya sesuaikan dengan metodenya ya ini sih ini sama ya kalau cuma literasi itu sama semuanya nah sama nah lalu tujuan pembelajaran nah tujuan pembelajaran ini harus dibuat nanti dia otomatis terbuat dari gabungan tiga unsur ini empat tiga unsur ini ya antara kondisional bihovel dan degree nanti akan menjadi ini oke ke halaman berikutnya di kolom berikutnya yaitu ada metode pembelajaran nah ini kita pilih tadi kita daring ya sepertinya metode pembelajaran itu tidak ada daring kalau untuk metode ya adanya ya itu tadi seperti discover learning problem explaining project learning tapi ya kita menyesuaikan saja ya bisa saja sih discover learning kita buat daring bisa saja bisa nanti inteknya kita sesuaikan tapi kadang-kadang agak keribat kalau kalau kita tidak sesuaikan dengan metode pembelajaran khusus daring gitu karena waktu ini ya dengan alat itu kita kurang kalau saya berbadi seperti itu makanya saya berinisiatif untuk membuat khusus metode pembelajaran yaitu jenis daring ya tadi sebenarnya bisa problem best training kita buat daring bisa dan project juga bisa gitu tapi saya hanya ingin berinovasi bahwa saya buat metode pembelajaran secara daring kita akan menyesuaikan secara undang-undang kita harus menyesuaikan kondisi untuk membuat sebuah RPP terus ini ada media alat disini kita sesuaikan apa yang kita pakai disini karena daring kita ambil yang ya menggunakan apa ada admodo WAG klase dan sebagainya kalau kasih waktu berapa jam ini bapak ibu pasti tahu lah ya terus pertemuan keberapa ini kan kd1 berarti di pertemuan pertama beri kerja di kegiatan pembelajaran ini juga ada pilihannya di drop turn disini pilih sesuai metodenya tadi kita pakai daring atau online pilih yang ini terus yang ini pilih ya sesuaikan nanti ya bapak ibu ini sudah ada pilihannya semua yang di kadarin menjurus sebenarnya disini adalah discovery terus terus apa namanya problem project terus sama daring tusunannya dari atas berikutnya disini ada penilaian assessment kita ganti ke daring kalau ini sudah sesuai semua berarti kita sudah membuat satu lembar rpp kalau mau nambah rpp berikutnya di kd berikutnya berarti di halaman 2 sesuaikan lagi kita copy lagi kd skkd nya dan ipk nya dan terusnya sampai halaman yang lain sampai berapa kd untuk rpp berikutnya di kd berikutnya kita tinggal menambah di halaman 2 sesuaikan lagi berapa kd dalam satu semester ini sebenarnya bisa dibuat untuk 2 semester bisa juga sekaligus tapi lebih enak 1 semester biar tidak pusing nanti semester berikutnya jadi semester berikutnya kita buat tapi ya tergantung bapak ibu rajinnya gimana kalau rajin ya monggo nah paham ya sampai sini saya rasa jadi ini sudah saya sesuaikan ada berapa kd dalam 1 semester atau 2 semester tinggal tambah disini input kd nya semua sesuaikan lagi oke kita sekarang ke menu cetak kalau sudah semua kita isi kita beralih ke menu cetak cetak rpp jadi kan disini ini kembali ke menu ini ada bacanya kembali ke menu lalu kita buka cetak rpp nah disini ini adalah lembar lembar dari rpp yang kita buat tadi kita baru mengerjakan halaman 1 disini kita ketik halaman 1 saya belum membuat drop list jadi menerol dulu aja ketik halaman 1 ini yang sudah kita buat yang sudah kita buat tadi cukup 1 lembar mudah kan nanti kalau ada halaman 2 berarti kita klik halaman 2 kita kosong kita belum buat masih kosong nanti jika memang ada kendala di cek dulu makro pb aktifkan di excel karena ini ada sedikit menggunakan pb untuk coding nya sintak disini cara mengaktifkannya adalah kalau saya menggunakan office 2007 klik di bottom office nya lalu excel option nanti dua menu seperti ini pilih trust center truset center lalu truset center setting trust center setting nah disini ada enable enable all macro jadi di enable ya bapak ibu kalau misalkan excel bapak ibu belum aktif belum ada kendala untuk itu bisa juga kalau misalkan ini belum diaktifkan kadang-kadang di menu excel ini ada disini minta aktifasi keluar menu disini minta enable klik enable aja nanti kalau mau mencetak tinggal bapak ibu klik cetak tetap tapi sebelum itu sesuaikan dulu sesuaikan dulu printernya aktifkan ada di laptop kita setting printernya mana disetting dulu nanti akan langsung lari ke mesin printer langsung mencetak kalau mau menyimpan alamat to pdf juga bisa langsung set to pdf disini contohnya gini ini mau menyimpan rpl51 ini nah ini hasilnya rpl51 disini nanti kalau sukses ada keterangan disini nah dimana dia menyimpannya file pdf yaitu menyimpannya di file dimana kita menyimpan file excel ini karena saya menyimpan menjadi folder saya disesimpan di folder rpp nah ini cetak halaman 1 halaman 2 kalau sudah mencetak nanti ada keterangan seperti ini kalau kita menyimpan pdf halaman 1 halaman 1 ada nama file halaman 2 halaman 2 seperti ini mudah kan tidak usah dipusingin saya rasa cukup mudah saya rasa sampai disini memang masih banyak kekurangan karena aplikasi sederhana dan excel ini saya buat dalam waktu 2 hari saya sempatkan sore melujakannya lalu juga masih banyak kekurangan tentunya karena hanya menggunakan coding-coding yang memang ada di excel dan sedikit sentuhan dari visual basic pb excel terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan silakan kalau mau di download filenya ada di kolom deskripsi channel youtube ini nanti saya letakkan disitu sendiri download gratis gitu oke terima kasih saya akhiri selamat sore selamat siang selamat pagi dimanapun anda berada saya akhiri wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh